Pernah gak sih kamu ngerasa sakit kepala yang ganggu banget karena gak ilang-ilang selama beberapa hari? Jika pernah, tenang aja kamu gak sendirian. Yuk kita cari tau sebenernya gejala apa sih yang sedang kita alami itu. Jika kamu mengalami serangan sakit kepala sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mungkin aja itu gejala migren episodik. Kalau serangannya udah lebih dari 3 bulan dengan rentang sakit selama 15 hari atau lebih dalam tiap bulannya, maka bisa jadi kamu sedang mengalami migren kronis. Menurut Migren Research Foundation di Amerika Serikat, sekitar 39 juta pria, wanita, bahkan anak-anak mengalami migren. Dan migren termasuk dalam 5 alasan utama orang mengunjungi UGD tiap tahunnya. Selain itu, seberapa sering mengalami migren ternyata juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, seperti halnya kesehatan mental, pekerjaan, pendapatan, bahkan relasi pribadi. Migren episodik sebenarnya lebih umum terjadi dibandingkan migren kronis. Masih melansir dari American Migren Foundation, penderita migren ternyata lebih tinggi di alami wanita, sekitar 18 persen dibandingkan pria yang hanya 8 persen. National Heritage Foundation mengatakan bahwa 60 persen wanita mengalami serangan migren di sekitar siklus menstruasi mereka. Selain itu, wanita dengan umur 40-an juga menjadi salah satu indikator yang paling rentan mengalami migren kronis. Tapi kebanyakan orang yang mengalami migren episodik itu tidak mengalami migren kronis, hanya sekitar 2,5 persen saja migren episodik berkembang menjadi migren kronis setiap tahunnya, melansir Karen Pain and Heddy Ciripert di tahun 2012. Di tahun 2021, sebuah studi juga mencatat bahwa migren kronis ternyata memiliki hubungan, salah satunya dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Tak hanya menyebabkan rasa sakit, migren juga menyebabkan kurangnya produktivitas dan menjadi penyebab paling umum kedua, alasan seseorang tidak bisa bekerja. Ditambah lagi data dari laporan Heddy Trusted Source tahun 2021 yang menunjukkan bahwa semakin lama jumlah hari sakit kepala yang dialami dalam sebulan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Bukan hanya produktivitas yang hilang karena migren, biaya obat-obatan, kunjungan ke UGD, tes, laboratorium, dan efek samping pengobatan lainnya juga ikut bertambah setiap tahun. Dilaporkan dari Heddy Trusted Source tahun 2016, migren kronis lebih mahal untuk diobati. Penderita migren kronis menghabiskan rata-rata sebesar 8.243 dolar setiap tahunnya atau berkisar sekitar 123 juta rupiah per tahun untuk mengobati kondisi mereka. Sedangkan penderita migren episodik menghabiskan rata-rata sebesar 2.649 dolar atau berkisar 39 juta rupiah per tahunnya. Biaya ini akan meningkat jika migren yang dialami itu disertai dengan kondisi lain seperti depresi, ansieti, atau kecemasan. Menurut sebuah studi tahun 2021 juga mencatatkan bahwa orang yang menderita migren disertai dengan depresi dan kecemasan dapat menghabiskan sebesar 11.102 dolar per tahunnya atau kurang lebih 166 juta rupiah per tahunnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!